Halo assalamualaikum welcome back to my channel Vincariani kali ini aku mau share lagi ya guys secara buat video transisi makeup tiktok pakai sound latina yang ada di tiktok ya oke sebelumnya kalian harus buat video mentahan dulu sebanyak kurang lebih ada 14 video nah untuk contoh videonya kurang lebih seperti ini jadi videonya tuh simple banget ya mentahannya kalian tinggal diem aja sambil lipsync di depan seperti ini ya nah disini kalian mulai aja dari step makeup dari awal ya sampai makeupnya itu selesai jadi dari pakai foundation, concealer, eyeshadow, blush on bedak ya semuanya itu step-step makeup ya ada 14 step kalau punya aku kurang lebih seperti ini ya dan gerakannya itu sama aja dari awal sampai akhir tuh cuma lipsync aja di depan ya seperti ini nah untuk step makeupnya itu bebas ya terserah kalian disini aku ada 14 step makeup dan otomatis ada 14 video ya sama aja kayak gini lip sync di depan kamera ini juga soundnya cuma sebentar ya jadi kalian buat itu juga enggak terlalu lama sebentar-sebentar aja jadi satu kali step makeup detect ya seperti ini dan terakhirnya itu kalian bisa ambil video gaya-gaya cantik kalian ya bebas disini aku juga pakai transisi kepala aja seperti ini kemudian lanjut kalian tag gaya-gaya cantik kalian ya bebas terserah kalian oke kalau kalian udah buat video mentahan seperti ini langsung aja kita pergi ke aplikasi cap card kalian kalian edit disitu langsung aja klik proyek baru kalian masukkan video yang kalian udah buat tadi secara berurutannya kemudian klik tambah kemudian lanjut aja kalian jangan lupa non-aktifkan dulu suara audionya ada di sebelah kiri ya kemudian lanjut tambahkan audio pilih ekstrak pilih sound audio kalian udah download di tiktok kemudian klik import saja kemudian kalian lanjut klik audionya lagi kalian bisa pilih irama kalian bisa bikin ini ya titik-titik untuk jeduknya supaya nanti ngeditnya lebih gampang ini untuk tanda beat musiknya ya supaya nanti kalian bisa lebih gampang untuk memotong videonya jadi seperti ini karena banyak banget ya beatnya kalau udah langsung aja klik centang nah kemudian lanjut kalian rapikan videonya seperti ini ya satu persatu sesuaikan dengan titik beatnya juga kalian bisa potong aja cut ya atau geser nah gerakan yang udah tidak dipakai itu dihapus saja itu setiap step makeupnya itu kurang lebih durasinya ada 0,4s sampai 0,5s ya tergantung video kalian kalau misal ada yang kurang pas dengan soundnya kalian bisa atur di menu kecepatan ya seperti ini ini simpel banget kalian tinggal potong-potong aja sesuaikan dengan step makeupnya ya dari awal sampai akhir dan juga kalian sesuaikan juga pas saat kalian lip sync ya kalian atur juga serapi mungkin dan harus teliti juga ya oke ini lanjut di video afternya disini aku pakai ada 7 potong gaya-gaya cantik ya ada 7 potongan gitu itu kalian bisa milih bebas terserah kalian ya gaya-gaya cantik kalian kalian pilih sendiri ini aku ada 7 potong durasinya itu sekitar 0,5s ya sesuai dengan titik beatnya sih itu kalian atur juga sama kayak yang video sebelumnya cuma yang video after ini ada 7 potong ya nah ini kalian atur aja serapi mungkin jangan lupa sih hitam tulisan cap card terakhir dihapus ya dan jangan lupa kalian juga rapikan untuk bingkainya ya setiap bingkai itu kalian rapikan seperti ini mau diperbesar atau perkecil pooknya dirapikan semuanya sampai si muka kalian itu sejajar ya dari video 1 sampai video terakhir itu kalian atur supaya muka kalian itu benar-benar sejajar ya rapi supaya nanti hasilnya juga lebih smooth ya nah seperti ini nih dirapikan ya untuk bingkainya disamain aja setiap potongan ya oke kalau udah dirapikan semua bingkainya ya lanjut kita beri keyframe di setiap video ya ini contoh di video kedua disini ya di ujung kiri dikasih keyframe kemudian kesebelahnya lagi dikasih keyframe nah di tengah-tengahnya ini itu kalian bisa diperbesar sedikit ya supaya nanti ada efek jeduknya gitu seperti ini caranya ya di video yang ketiga juga sama di ujung kiri kasih keyframe sebelahnya lagi kasih keyframe nah di tengah-tengahnya itu diperbesar sedikit kalian lakukan cara seperti itu dari video yang kedua sampai di video yang terakhir ya itu simple banget ya ujung kiri dikasih keyframe kemudian kesebelahnya sedikit dikasih keyframe nah di tengah-tengah keyframe tersebut itu kalian perbesar sedikit ya supaya ada efek jeduknya sedikit gitu karena disini kan pakenya beat ya musiknya itu ngebeat banget jadi seperti itu untuk menyesuaikan dengan musiknya ya ini di video afternya juga sama nih dikasih keyframe juga ini di video potongan kedua ya yang video afternya dikasih keyframe nya sampai di potongan terakhir ya dikasih keyframe oke kalau kalian udah dikasih keyframe semuanya seperti ini ini udah jadi kalian bisa cek-cek lagi dari awal sampai akhir apakah ada yang kurang rapi atau belum ya dalam pemberian keyframe dan potongan-potongan video kalian kalian cek aja oke kalau udah rapi semuanya udah jadi langsung aja kalian bisa ekspor videonya ya simpan videonya klik yang ada di pojok kanan atas nah hasilnya kurang lebih seperti ini oke guys kurang lebihnya seperti itu kalau udah jadi kalian bisa langsung posting di tiktok kalian oke sekian tutorial dari aku semoga membantu jangan lupa subscribe like comment dan share nya dan nantikan giveaway kecilnya ya dari aku so jangan lupa subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh